Selanjutkan statement Pak Benny bahwa polisi menemukan buku-buku beberapa agama di TKP, Pak. Apakah ini yang dimaksud titik perang, Pak? Titik terang, Pak. Apakah kira-kira hubungan antara buku-buku beberapa agama ini dengan kasus kematian satu keluarga ini? Penemuan catatan, tulisan, dan buku-buku ini menjadi penting. Karena setidaknya selama mereka di situ, yang mereka baca ya itu. Di samping nanti isi komunikasi di handphone ya, itu nanti juga akan menambah informasi. Nah, kita semua tahu bahwa dalam beberapa kasus, seperti di luar negeri, ada sekte tertentu, kemudian ada aliran tertentu yang notabene berakhir dengan memilih kematian. Nah, apakah ini ada kaitan dengan itu? Sekali lagi kita menunggu. Kita menunggu nanti hasilnya bagaimana pendalaman yang dilakukan oleh penyidik. Catatan yang dibuat, kemudian bacaan yang ada di sana. Ini perlu diteliti betul adakah tanda-tanda di dalam buku itu. Misalkan dikasih garis bawah, stressing, kemudian nanti hal-hal apa di situ yang dia tulis. Ini menjadi penting. Ini akan menambah masukan bagi penyidik untuk nanti menganalisis ke arah motif. Di samping itu tentunya sekali lagi ini harus berkait dengan kepada siapa mereka berkomunikasi selama ini. Karena dalam beberapa diskusi, Prof. Adrianus Meliala menyatakan ini kemungkinan analisanya apokaliptik dan sebagainya. Kemudian juga jangan-jangan ada pihak yang mempengaruhi sehingga mereka melakukan itu. Nah ini sekali lagi ini masih dalam proses. Jadi kesimpulan itu belum bisa kita ambil.